Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di papai tiga channel kali ini akan membawakan resep kue cucur neda kue cucur yang empuk dan bersarang nah nah nggak usah kita repot-repot beli nih kita bikin di rumah aja caranya gampang eh cip dulu ayo Kakak nih hahaha Mika ya ha 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 Jangan tau kumalan jari cm kanaka 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 boleh mau tau resepnya yo simak videonya let's go langsung saja bahan-bahan yang disiapkan nah ada tepung beras 125 gram tepung terigu 100 gram gula pasir 4 sendok makan garam 1 per 4 sendok teh daun pandan 1 lembar saja gula merah atau gula jawa 100 gram airnya 200 ml lanjutnya potong kecil-kecil gula merahnya potong-potong biar prosesnya cepat airnya 200 gram masukkan pancinya tuang airnya lalu masukkan masukkan gula ya Nyalakan api sedang gula yang tadi udah dipotong-potong masukkan jangan lupa diaduk-aduk dulu bentar aduk-aduk masukkan lagi gula pasir bagi dan yang terakhir masukkan garam dan daun pandannya lupa diaduk biar tercampur rata gulanya juga biar yang cer biar nggak kumpal aduk sampai air mendidih ya udah ya udah mendidih kita proses selanjutnya yuk dan wasko padanya yang tuang tepung terikunya lalu tepung berasnya nah tuang ya ntar diaduk-kaduk diaduk-kaduk sampai rata biar enggak ada yang terpisah biar nyampur udah kecampur baru tuh tuang airnya air gula yang tadi sudah dimasak tapi disaring yang takut ada kotoran biasa gula merahkan banyak kotoran jadi saring nah tuang semua selagi masih panas-panas hangat-hangat tuang semua lanjut lagi oke mixer dah nah itu selamat menikmati sekiranya sudah mematikan lalu tambahkan lagi air 100 ml jangan lebih ya takutnya air kehenceran jadi kejadi tariknya jujurnya aduk-aduk sampai rata sampai tercampur airnya biar kelihatan aduk-aduk terus aduknya sih bebas ya pakai pengaduk bisa ini saya pakainya pakai sapatula aduk terus nah udah diaduk juga sudah rata saya tutup plastik ini kurang lebih selama 15 menit tapi sebelum itu ditutup lagi pakai kain didobelin tak takut adanya masuk semut masuk a few moments later saatnya dibuka adunan sudah agak mantal ya kalau tarikan agak encer siapkan wajan dan minyak minyak harus panas ya benar-benar panas dan tuang adunan cucurnya penyem untuk mantepan langsung berserang langsung berserang jangan lupa nih kalau udah mulai agak kekuning-kuningan dibalik saja ini masih belum tuh masih ada yang meleleh bawahnya masih ada yang nempel dibunter dulu dibolak-balik biar rata kita aneh kita mulai kering dalamannya tarun balik dah kosong separoh ini sekiranya udah matang baru angkat lagi nah angkat lalu tiriskan lanjut lagi proses selanjutnya tak ulang lagi ini tuang lagi sampai adunan habis ya ini saya kasih dua kali saja kalau semuanya kelamaan ini saya pakai dua biar lebih jelas ini minyaknya benar-benar panas kalau gak panas enggak berserang nantinya gue jujurnya masih ada yang nempel puter-puter dikit baru udah dibalik lagi itu warnanya udah pas selamat menikmati hai 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 udah jadi gue cucurnya udah siap disantap saya Icip dulu ah nah nyobain kejujur bubadan papai tiga channel dah bersarangan saya cobain ya tepuk manisnya pas terima kasih sudah menontonnya jangan lupa subscribe silahkan mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai